Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 83 bagian pertama disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idha Zha hukumnya adalah Mato'bi'i lohiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fatah maka huruf Zha'l ini panjang dua harokat saja ada hukum Tajwid waa'ida ada hukum Tajwid namanya Mato'bi'i lohiri sebab ada wausukun yang sebelumnya berharokat dommah maka huruf Ain yang berharokat dommah kita panjangkan dua harokat saja hukum tajwidnya adalah madjaizmun fasil sebab ada matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau di dua kata yang berbeda matobi'inya adalah alif yang didahului harokat fathah terdapat pada kata ma hamzah adalah u terdapat pada kata kedua yaitu un zila maka mimnya panjang, boleh empat boleh lima harokat ma un un ada ikhfah hakiki dengan tingkatan dengung au salto ikhfah au salto karena nun sukun menghadapi huruf zai maka bunyi nun sukun samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf zai disertai dengung nah karena huruf zai ini makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun maka bunyi samar dan dengungnya sama un ujung lidah kita sudah ditempel ke dinding gigi seribawah tapi tidak menekan un zila ila jika berhenti di la ini hukumnya adalah maptobi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah alifnya ini adalah alif bengkok atau alif maksurah maka kalau berhenti panjang ila namun jika dilanjutkan maka madnya ini gugur lamnya jadi pendek ilau langsung masuk ke ro namanya takholus bilhalfi apa sebabnya sebab ada pertemuan dua sukun sukun pertama adalah alif sukun kedua adalah roh sukun pada roh tajdid ini mengandung roh sukun dan roh berharokat fathah sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ilau kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf roh maka alif lam tidak dibaca dinamakan dengan idrom syamsi bacanya diidromkan atau dimasukkan ke huruf roh ilau roh rohnya dibaca secara tafkhim karena roh berharokat di atas yaitu harokat fathah maka roh dibunyikan dengan tebal ilau wosu suh hukumnya adalah matobi'i zahiri sebab ada wosukun didahului harokat dommah maka sin dipanjangkan dua harokat ilau rasuli tafhah huruf roh dibunyikan secara tafkhim karena roh berharokat di atas yaitu fathah maka roh dibunyikan dengan tebal tafhah roh hukumnya adalah madjaiz munfasil sebab ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata matobi'inya adalah fathah panjang pada kata taro hamzahnya a pada kata kedua yaitu a'ayunahum maka roh dipanjangkan boleh empat boleh juga lima harokat taro selanjutnya ada hukum idhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ta maka mim sukun dibaca dengan jelas idhar a'ayunahum tafih fi hukumnya adalah matobi'i zahiri sebab ada yak sukun yang sebelumnya berharokat kasroh maka huruf ini panjang dua harokat tafih duminan berikutnya ada hukum aliflam syamsiyah sebab aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal maka aliflam tidak kita baca atau dengan kata lain dimasukkan atau dileburkan ke huruf dal oleh karena itu aliflam syamsiyah biasa disebut dengan idghom syamsi disini ada hukum idhar syafawi sebab ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf a'in maka mim sukun dibaca dengan jelas kemudian ketika berhenti di huruf a'in a'in ini jadi sukun huruf mim dibaca sebagaimana mestinya jelas damm tidak memantul dan a'in harus terbaca damm jangan sampai mimnya dipantulkan damm gak ya damm mimnya tawasut a'in nya tetap terbaca baca a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'idha sami'um ma'un zila ilal rasul tarah a'yunahum tarah a'yunahum tafidhu minan damm pertanyaan tajwid hari ini sebutkan nama hukum tajwid dari huruf qaf ini apabila berhenti hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sadaq allahu al-azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh